Dua orang pencuri mobil di Banjermasin ditangkap polisi setelah aksinya mencuri satu buah mobil yang terparkir di halaman Masjid Hasanuddin Majedi, Jalan Kayu Tanggi, Banjermasin pada Jumat 11 Juni 2021 lalu. Aksi kedua pelaku saat melakukan pencurian sempat rekam kamera pengintai masjid. Saat kejadian, pemilik mobil sedang sholat maghrib di masjid dan kunci kontak mobil diletakkan oleh korban di samping. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil kunci kontak mobil dan keluar mencari posisi mobil korban parkir. Setelah menemukan posisi mobil korban, pelaku langsung membawa kabur mobil. Pada hari Minggu 13 Juni 2021, polisi berhasil menemukan pelaku beserta barang bukti mobil hasil curian. Kejadian ini berawal pada pukul kurang lebih 18.30. Kemudian pada saat korban ini sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pada rakaat kedua, jadi pada rakaat kedua, berdasarkan CCTV kita amati pelaku ini dua orang. Yang satu IR, yang satu AR, itu mengambil kunci yang ada di tas, di sebelah samping kanan dari tas korban. Kemudian mengecek di halamannya dengan memencet tombol supaya mobil itu menyala. Jadi ditandai oleh saudara Irwan saya ya? Adi mengambil, kemudian saudara Irwan saya ini memonitor dari pinggir jalan dekat ATM itu untuk mengamankan situasi rekannya yang sedang melaksanakan pengambilan mobil roda empat ini. Pelaku berencana menjual barang bukti mobil hasil curian, namun mobil belum laku dijual. Kini pelaku ditahan di Mapolsek, Banjarmasin Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padli Azhari, Kompas TV Banjarmasin.